5. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR. 6. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas Rancangan Undang-Undang atau di luar Rancangan Undang-Undang yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional Perubahan. 7. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan atau penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah. 8. Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang. 9. Menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR. 10. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Undang-Undang melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus. 11. Melakukan sosialisasi Program Legislasi Nasional dan atau Prolegnas Perubahan. 12. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada pimpinan DPR. 13. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya. 13. Balik perwenang. 14. Melakukan kunjungan kerja pada masa Rese atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR. 15. Mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus yang mendapat penugasan membahas Rancangan Undang-Undang yang hasil rapatnya diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan Prolegnas. 13. Melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan. Presentase hak partai mengusung calon di Pilkada di Jakarta adalah 7,5 persen dari jumlah penduduk Joe. Putusan MK. No. 60. PUU 12. 2024 Bunyi putusan MK. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta, 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta, 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen, 7,5 persen di provinsi tersebut. Catatan, penduduk DKI Jakarta berjumlah 10 lebih di bawah 12 juta. Sehingga maknanya, partai-partai yang ikut berkompetisi pada pemilu, walau tak memiliki kursi di DPRD Provinsi, namun memiliki sponsor hebat dapat mengusung dan bahkan bisa menang. Asalkan kolektivitas gabungan partai, jumlah suaranya bisa mencapai 7,5 persen atau cukup 450 ribu suara sah suara 7,5 persen X6 ribu. No. 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 Maka, balik DPR RI yang bersidang hari ini, jangan menyentuh materi putusan MK. No. 60. PUU 12. 2024 Jika membatalkan putusan MK yang baru kemarin, final and binding, serta merta dan mengikat with for barbit for art tanpa hak banding dan kasasi maupun request sivil atau peninjauan kembali, maka sama saja pihak istana konspirasi melakukan provokasi agar negara ini terjadi chaos dan sepertinya malah berharap tercipianya negara ini dalam keadaan darurat marsial law atau sivil emergensi. Karena rakyat Jakarta dan partai berbasis Wong Cilik PDIP, yang kabarnya bakal bersiap mencalonkan Anies Baswedan akan berkejolak marah melakukan perlawanan karena merasa calon dan partai PDIP diobstruksi secara transparansi serta rencana yang super jahat oleh pihak eksekutif dan legislatif. Sejatinya andai pun, balik tidak menyentuh atau obrak-abrik poin putusan MK terkait result ambang batas 7,5% kemudian dikembalikan menjadi sebesar 25% perolehan suara partai politik gabungan partai politik hasil pilek DPRD sebelumnya, atau 20% kursi DPRD. Jo, Fi U, No, 10 per 2016 tentang perubahan kedua atas U, Ri, No, 1 per 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Namun substantif, secara yuridis formil, balik DPRD sudah melakukan politik hukum sesat bertentangan dengan teori hukum positif ius constitum bahwa hukum harus berlaku atau wajib diberlakukan. Bukan di barier pembangkangan hukum karena mengobstruksi hukum namun hukum.